5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Masih semangat untuk belajar? Ya kita akan belajar bersama-sama lagi di video pembelajaran yang ada di channel youtube Kak Citra Jangan lupa kalian like dan subscribe Supaya Kak Citra lebih senang lagi untuk buat video bagi kalian semua Nah hari ini kita masih akan belajar untuk pembelajaran tematik kelas 2 Yaitu di tema 8, subtema 1, pembelajaran 4 Mari kita belajar bersama-sama Udin dan keluarga berkumpul di halaman rumah Mereka menyaksikan indahnya bulan purnama Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam Udin dan kakak bermain bersama Mereka bermain dengan gembira Nah disini ada percakapan antara ibu dan kakak Udin Hati-hati bermainnya ya nak Walaupun terlihat terang Perhatikan benda-benda di sekitarmu Hati-hati juga ketika berjalan Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati Pesan ibu Iya bu kami akan berhati-hati Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh Hanya di sekitar rumah saja Kata kakak Udin Nah adik-adik disini Udin dan kakaknya akan bersama-sama melihat bulan purnama Bulan purnama adalah bulan di mana bulan itu terlihat sangat terang Nah disini ibu Udin berpesan apa ya adik-adik Ya ibu Udin berpesan untuk Udin dan kakaknya selalu berhati-hati saat berjalan Walaupun terlihat terang Mereka harus memperhatikan benda-benda di sekitar mereka Mungkin saja ada duri atau pecahan kaca yang bisa terinjak Nah adik-adik saat berjalan pun harus memperhatikan sekitar kalian Jangan berjalan sambil bermain hp atau bercanda dengan temannya Karena itu bisa berbahaya Bisa jadi di depan kita ada duri, pecahan kaca atau batu Yang bisa membuat kita jatuh dan terluka Jadi adik-adik saat berjalan harus hati-hati ya Nah coba adik-adik baca pada kalimat-kalimat berikut Yang pertama Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati Yang kedua Kami akan berhati-hati Yang ketiga Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh Yang keempat Hanya di sekitar rumah saja Perhatikan tentang penggunaan huruf kapital Ya Di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital Dan di akhir kalimat berita harus menggunakan tanda titik Adik-adik harus ingat nih penggunaan tanda titik itu digunakan di akhir kalimat berita Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya Biasanya kalimat tanya itu ada kata tanyanya Seperti apa Siapa Bagaimana Mengapa Kapan Berapa Apa Itu adalah Kata tanya yang terdapat pada kalimat tanya Yang ketiga Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat ajakan Contoh kalimat ajakan itu adalah Mari kita bermain Ayo kita ke rumah Edo Itu kalimat ajakan Jika kalimat minta tolong juga harus diakhiri tanda seru Contohnya Tolong bukakan pintu itu Dan kalimat perintah pun juga harus menggunakan Tanda seru di akhir kalimatnya Amati gambar berikut dengan teliti Tulislah kalimat yang sesuai berdasarkan gambar Perhatikan penggunaan tanda titik dengan benar Nah Kak Citra punya gambar nih Kira-kira bagaimana ya kalimat yang baik dan benar untuk gambar ini Coba adik-adik tulis dulu kalimatnya Ingat Penggunaan huruf kapital dan tanda titik di akhir kalimat berita Jadi adik-adik buat kalimat berita ya Bukan kalimat tanya Atau kalimat ajakan Atau kalimat minta tolong Ya Ini contoh dari Kak Citra Udin sedang melihat bulan purnama Diawali dengan huruf kapital Dan diakhiri dengan tanda titik Gambar berikutnya Coba adik-adik buat kalimat dari gambar ini Lalu tulis di buku tulis kalian ya Dengan huruf kapital yang benar Dan penggunaan tanda titik yang benar Contoh dari Kak Citra Ayah dan Udin sedang bermain catur Ya Awal kalimat harus menggunakan huruf kapital Nama orang juga harus menggunakan huruf kapital di awal katanya Lalu diakhiri dengan tanda titik Berikutnya Wah siapa yang suka nih bermain seperti gambar ini nih Biasanya anak-anak cowok yang suka bermain robot-robotan Coba kalian buat kalimat berdasarkan gambar ini Contoh kalimat dari Kak Citra Udin sedang bermain robot-robotan Ya Huruf U pada kata Udin harus memakai huruf kapital Karena ini bukan kalimat tanya atau kalimat ajakan Maka diakhiri tanda titik Gambar berikutnya nih Wah Pasti ini adik-adik yang perempuan suka nih bermain ini Iya Anak-anak perempuan suka sekali bermain boneka Coba buat kalimat berdasarkan gambar ini Kalimat dari Kak Citra Mutiara sedang bermain boneka Ingat Nama orang dan awal kalimat Harus menggunakan huruf kapital Dan diakhiri dengan tanda titik Coba berikutnya Mereka sedang apa ya dalam gambar ini Mereka sedang menyalakan lilin adik-adik Hati-hati ya ketika mereka kalian menggunakan korek api Karena ini bisa sangat berbahaya Jika kalian salah menggunakannya Coba buat kalimat dari gambar tersebut Ya kalimat dari Kak Citra Udin dan Mutiara Sedang menyalakan lilin Ingat awal kalimat Harus menggunakan huruf kapital Nama orang juga menggunakan huruf kapital Dan karena ini kalimat berita Diakhiri dengan tanda titik Jangan ditiru ya adik-adik Kalau kalian ingin bermain korek api Harus dengan pengawasan orang tua Nah tadi Udin dan keluarganya akan melihat bulan Di sini Kak Citra punya lagu tentang bulan Lagu ini ciptaan Bapak Atem Mahmud Nanti adik-adik bisa lihat Di video Kak Citra Dalam Youtube channel Kak Citra Lagu yang berjudul Bulan Coba adik-adik lihat di sini Ada tanda-tanda merah Di atas nada-nada yang ada Nah apa ya artinya tanda-tanda ini Dalam sebuah lagu Nah nanti adik-adik kita akan belajar Lagu bulan harus dinyanyikan Dengan nada yang tepat pula Kalau tidak dinyanyikan dengan nada yang tepat Nanti bawaannya fals atau tidak sesuai Nada harus dibunyikan sesuai dengan panjang pendeknya Panjang pendeknya nada dapat dihitung Dan dihitungnya berupa ketukan Dalam lagu tersebut ketukannya harus beraturan Nah ini seperti yang Kak Citra jelaskan kemarin Bagaimana nada dinyanyikan satu ketukan Dan bagaimana nada dinyanyikan setengah ketukan Nah ini tanda tadi adik-adik ya Tanda yang pertama berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah Tapi tanda yang berikutnya berarti dari tekanan nada lemah Menuju ke nada yang kuat Nanti coba adik-adik pelajari bersama Nyanyikan lagu bulan Bisa kamu iringi dengan musik yang ada Atau kamu iringi dengan alat musik ritmis Apa sih alat musik ritmis? Alat musik ritmis itu alat musik yang dipakai dengan cara dipukul Jadi contohnya seperti drum, kendang Tapi kalau kalian tidak punya alat musik ritmis Kalian bisa mengiringinya dengan bertepuk tangan Ya semoga adik-adik senang nih Menyanyikan lagu bulan ciptaan Pak Ate Mahmud Nah tadi adik-adik pukul berapa ya Udin melihat bulan purnama tadi Masih ingatkah kamu pukul berapa Bulan purnama mulai tampak pada teks sebelumnya Ya bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam Perhatikan gambar berikut dengan teliti Ya dulu adik-adik sudah belajar tentang membaca jam Ya adik-adik kita perhatikan disini Jam ini dibaca pukul 6 Jika ditulis pukul 6 adalah 06.00 Nanti pembelajaran selanjutnya Kak Citra akan mengajarkan kalian Cara membaca jam antara pagi, siang, sore, dan malam Itu cara menulisnya berbeda Nah disini Kak Citra tulis dulu Ditulis pukul 06.00 Lalu jam berikutnya Ya jam ini dibaca pukul 7 Lalu kalau ditulis bagaimana? Kalau pukul 7 pagi Maka ditulis pukul 07.00 Kita perhatikan berikutnya Ya jarum in panjang menunjuk angka 12 Dan jarum pendeknya menunjuk angka 11 Maka dibaca pukul 11 Kira-kira cara menulisnya bagaimana ya? Ya kalau pukul 11 siang Maka akan ditulis pukul 11.00 Selanjutnya Jam ini dibaca pukul 10 Maka jika ditulis jam ini adalah pukul 10 Titik 0.00 Selanjutnya nih adik-adik Pukul 8 Maka ditulisnya Kalau pukul 8 pagi Ditulisnya 08.00 Ya Kak Citra punya gambar jam berikut ini Kira-kira jam ini dibaca pukul berapa ya? Jarum pendek di angka 3 Dan jarum panjang di angka 12 Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah Pukul 3 Jika ditulis 03.00 Selanjutnya Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah Pukul Ya Dibaca pukul 10 Jika ditulis menjadi 10.00 Pada jam berikutnya Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah Pukul 7 Jika ditulis 07.00 Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah Pukul berapa adik-adik? Ya Pukul 12 Jika ditulis 12.00 Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping Jam berapa adik-adik? Ya Dibaca pukul 9 Atau ditulis 09.00 Nah demikian tadi Pembelajaran kita hari ini Kak Citra berharap Kalian bisa mengerti Apa yang Kak Citra sampaikan pada hari ini Kalian harus terus belajar Dan tetap berlatih Supaya kalian menjadi anak yang pintar Dan cerdas Selalu jaga kesehatan kalian Dan hidup bersih Dan menjaga keselamatan kalian Dimanapun kalian berada Sampai jumpa kembali di Channel Kak Citra Dalam video-video pembelajaran selanjutnya Sampai jumpa adik-adik semuanya Tuhan memberkati Sampai jumpa adik-adik semuanya Bersi Sampai jumpa adik-adik semuanya Sampai jumpa adik-adik semuanya Terima kasih.